Kau muslimin yang masih di kota Makkah Belum hijrah Diutus ku Rasul Supaya nyelamatkan kaum muslimin Anu terjebak keneh di kota Makkah Mangkatlah ya marasad Marasad Al-Ghanawi Ke kota Makkah Ketika memasuki kota Makkah Iyumarsad Al-Ghanawi Bahulanate Saacan Asub Islam Boga Kabogoh Ngaranate Anak Ngaran bahulan anak Begitu ada informasi bahwa Kabogoh Naya datang ke kota Makkah Cekawawena Itu langsung Bungah Wah Kabogoh datang Balik di Bungah sumringah Akhirnya ketika Marasad di nepi ke kota Makkah Maka manggihkan Maka manggihkan Ya wewe te Anak te Anu masih musriken Kunawan panggihkan Kunawan panggihkan Ditinggalkan Sabab Marasad Asub Islam Terus milu hijrah Sarang Nabi Ke Madinah Begitu balik Asub ke kota Makkah Ternyata Kabogoh Nabah Anu diriwayatkan Gulis Bungah Panggihkan Itu Begitu Sehingga Begitu Ila laki Datang ke kota Makkah Hayang Manggihan Kangen Mereka Itu Nama Sebab Di WA Tengah bales Ceklis Hiji Di SMS Komo Di telepon Terdiangkat Dialihkan Begitu Datang Kota Makkah Langsung Didatangan Ya Ciri Istri Anu Aktif Datangan Biasalah Istri Apa-apa gitu Arek Nga Gabru Nangkub Tika jauhan Lumpat Mereka Aku Kangen Digabruk Digabruk Sudah disebutkan Dina Riwayat Didatangan Lain Bintina Bintina Kaman Awaitun Ngantun Kenabdi Abdi Tinggalkan Di Dia Cina Sehidup Semati Cina Babarengan Nepika Buktina Sabada Anjin Asub Islam Kuring Di Dia Keneh Terus Anjin Tinggalkan Kuring Di Dia Buktina 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 Kauin Kauin Sabab Bogoh Keneh Kanjin Wah Itulah Biasa Merun Gus Meraket Teng Gus Deku Atta Awewena Merun Bakat Kukangen Akhirna Merun Urang Ngoboh Guhani Yolah Kau Sbah Hela Ngajak Kaimah Nga Yang Ngaon Melakukan Hal-hal Yang Diinginkan Diinginkan Kau Awewena Kan Bahwa lagi Biasa Sok Kaimah Sok April Nga Malam Minggu Malam Jumah Di Alam Maksudnya Terus Memotoran Karena R.E. King Gaur Gaur Npika Subuh Npika Janari Nongkrong Di sisi Jalan Motor Diparkirkan Gak Seti Beda Jauh Jeng Tukang Ojek Terus Wah Pokok Nama Indah Masa-masa Bahulah Kangen Hentu Orang Diulangi Duh Taslami Di Ayanu Nyabak Di Ayanu Ngabelai Begitu Rek Nangkep Begitu Rek Nyium Ya Awewena Marsad Ingat Da'is Asub Islam Ya Gesadar Gesoleh Oh Puntan Sanes Muhrim Sanes Muhrim Alhamdulillah 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 Maka 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 Lantaran Gitu Terus Tidak Cabak Cabak Dilah Orang Pisah Secara Damai Dan Orang Tidak Hubungan Nusah Tidak Rasul ayat tugas supaya ngajak kaum muslimin oke dipertimbangkanlah ajakan nikah jadi dia mah diajakan nikah lain-lain mohon dipertimbangkanlah abdi badai nyari silahkan Rasul bahwa ayah istri bahwa anjin yang dinikah kukuring balik Rasul bahwa tugas beres kaum muslimin di kota Mekah diangkut ayat 17 angkot 12 bus beres sadayana ditempatkan abdi nyungkan nasihat pertimbangan di Rasul bahwa abdi ke Mekah abdi pependak serang kabukuh abdi anu masih dina kayakinan anak nyembah berhala abdi masih secara hati litik ma bukuh keneh terus tapi ditecansah hubungan antara abdi terus anjinah yang dinikah ku abdi ku maha abdi nah hatiasa nikah kaitu istri nah tapi nah sabab ayah etak maka turunlah ayat walatan kihul musyrika tihatta yukmin jen anjin ulah ngawin ke aww musyrik samemeh itu aww iman milih pasangan hidup itu jadi sesuatu anu penting sabab dina milih pasangan anu hidup iya pasangan hidup iya itu jadi fondasi utama dina ngejalankan rumah tangga lelaki lamun milih pipa panggikanen itu perlu dipertimbangkan perlu dipikiran ulah asal padu nukudu jadi utama adalah milih pasangan anu kuat anu kuku anu mantep nge berdasarkan milih kupidah kagelisanana wahya magelis walaya nupang gelisna disantri alhasan salhasan iwalti iya kagelisan kecantikan bakal hilang seiring berjalana waktu ditambah penilaian kecantikan kagelisante masing-masing orang masing-masing jalmi itu relatif beda-beda cek si a gelis cek si b belum tentu tapi ngaran-ngaran karena ges ayah rasa resep sana jancek batur disebut tegelis tapi kulantaran ges resep ya akhirna tai kotok rasanya coklat padahal ges jelas-jelas goreng kulantaran on tadi diliputan peperasaan anud te dikendalikan kurasa cinta kurasa resep anud tidak terkendali jadi milih bukan karena pertimbangan kegelisan kecantikan milih pasangan lain kupedah harta nah wah kamu lama ditambah gelis bekik kuat wah iya gelis bisa jaba benghar pang bengharna dilembur jaba kolotna tereh mawot pan tereh menang warisan wah kudu disikat iya kudu dikawin kurang nah harta ulah dijadikan patokan orang neangan pasangan sabab harta gampang neangan anak nya gampang lengit nah bisa woi hari tabunghar begitu kesnikah ya hilang kebengharan anak maka ulah dijadikan patokan dawan rasul anjin nikah ke istri itu bisa jadi karena harta kagelisan terus keturunan terus terakhir agama harta harta kegelisan keturunan terus agama sahur rasul anjin munhayang salamat munhayang munalus milih nuluhi utama maka anjin kudu milih agama na nujadi pertimbangan utama nah maka dina hal iya allah negaskin supaya orang ngagaduhan pasangan anu bakal jadi pondasi dina rumah tangga suami istri itu bakal jadi pondasi dina rumah tangga lamun pondasina kuat maka bakal kokoh bangunan rumah tangga minimal dua an kudu kuat pondasina tapi lamun pondasina tekuat sana jan can ayah isyan ketebak kau ya gen seletik oge ges amruk can ke ditambah beban kuloba anak maka pondasina hila kudu kuat maka pasangan anna masing masing kudu kuat dinana on nguatan anna nudipilih itu tina agama maka ulah jadikan patokan kagelisan harta atau status sosial pikin orang milih pasangan hirup orang tah ini terjadi dinas babun nuzul tadi kunawan pangnat turun ayat iya marsad algonawi yang nikah ke awes musrik tadi jadi awes tadi kaboboh musrik keneh maka turunlah ayat iya walah tan kihul musrik hatta yukmin nukumahan musrik nah yuk bahkan sampai saat ini ya perbedaan pendapat terkait orang menikahi wanita yang bukan islam atau non muslim tina kecap musrikat musrik musrik itu jalmi anu nekad kin ayah pangeran anu disembah salianti Allah atau ayah dua pangeran anu disembah kahiji Allah nukadu salianti Allah eja etta jadi musrik teh anu nganggap bahwa ayat Tuhan ayat pangeran salianti Allah lamun dina kristen ayat ajaran trinitas ayat anu mempercayai tiga Tuhan ayat Tuhan Bapak ayat Tuhan anak dan Tuhan ibu maka lamun karena kategori ini tadi musrik ya kasup karena musrik berarti kristen anu ngabogaan pemahaman akidah trinitas maka bisa diasupkan karena musrik tetapi ayah dina al-quran ayah perbedaan atau ayah dua jalma anu disebut kafir kahiji jalma musrik nuka dua ahlul kitab dina al-baqoroh maya waddul ladhina kafaru min ahlil kitab wal musrikin dina al-bayinah ginam al-bayinah al-bayinah yakun ladhina kafaru min ahlil kitab wal musrikin nah didinya nyebutkan bahwa jalma jalma kafir itu ayah ahli kitab ayah musrik nah berarti beda kan ayah ahlul kitab ayah musrik kristen jeng yahudi itu asubna karena ahlul kitab tapi kunalan disebut kufur disebut kafir sabab nutupan dirina tina kebenaran islam munuhi jidein musrik nutup dirina bahwa terpercaya kayana ayana Tuhan ataupun ada Tuhan selain Allah ayah sesuatu disembah selain Allah asub karena musrik nah maka ayuna 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 tina pemahaman maka ayah sebagian anu napsir bahwa umat islam muslim itu boleh kawin nikah ke istri umat kristen atau yahudi sabab naon sabab kristen jeng yahudi mah teka asub karena kategori musrik walaupun karena kategori kufur dan nudina al-quran mah nudila rantai adalah nud musrik nah itu pemahaman nah pemahaman kahir pemahaman nukadu ya pokoknya musrik dina kristen rekti kristen ahlul kitab kristen atau yahudi kan nganggap ayah pangeran selain Allah atau tepercayakan agama islam ketika tepercayakan agama islam ya berarti dianggap asub karena kategori kufur kategori musrik maka temenang ah berarti ayah dua pendapat kita urang milih nanumana ah milih mendingkaneh pendapat anukadua supaya naon supaya aman supaya aman dina orang ngejalankin rumah tangga sakwat 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 kumaha orang bisa ngejaga toleransi ketika pasangan hidup orang berbeda keyakinan berbeda agama maka ketika milih pasangan senajan kabogoh orang non muslim walaupun orang misalkan mengikuti atau apal ayah pendapat anu ngeboleh kanikah non muslim anu ahlil kitab tetapi karena kepantasan jeng tujuan kamaslahatan maka lewi keneh milih orang ulah kawin ulah nikah jeng non muslim habna tadi jeng ngejaga kautuhan rumah tangga kahormonisan jeng sakwat kumaha orang bisa ngejaga toleransi ketika pasangan orang berbeda keyakinan walaupun kawaskumaha tanggal 25 istri orang natalan orang geslebaran orang lebaran wah riwe meren gitunya jadi di imah meren ayah ayah pohon cemara jeng ayah sajadah hebat gitunya jadi kuat orang maka untuk menjaga etabisi bisi bisi jadi itu harmonis jeng sebagainya maka beda-beda ayah tidak boleh ayah pendapat ya kawas di argument lanjut tanana wala amatum mu'minatun khairum mim musrikati walau ak jabatkum sahur Allah amat abid anu iman itu lewi alus tinimang awa we musrik sana jen awa musrik itu ak jabatkum lewi gelis harta nalobah atau lewi menarik perhatian anjin sanajan seperti gitu nah maka dipilih tadi mending keneh milih walatan kihul musrikat nusat terus nah walatan kihul musriki nah hatta yu'minu jeng aranjin wahai wali wali atau orang tua kolot anuboga anak awa w ulah ngawinkin budak aranjin anak awa w anjin kalalaki musrik sehingga atawa samemeh itulah laki musrik jadi jalma anu iman ya jelas kalimat kalimat anu kadua iya walatun kihul musriki nah hatta yu'min sepakat lalaki atau awwe islam awwe nu beriman dilarang dinikah ken jeng lalaki anu beda keimanan berbeda jeng nu tadi berbeda jeng nu potongan anu ayat nukah hiji nah beda anak nu tadi mah lalaki iman nikah ke awwe musrik ayah beda beda pendapat bahwa nu non muslim seperti kristen jeng yahudi itu teka asup karena musrikat nu musrikat manu nyembah karena berhala anapun potongan anu kadua walatun kihul musrikina itu ngawinkin lalaki musrik ke awwe anu beriman tah iya mah sepakat semua ulama tidak ada perbedaan pelarangan nikah ke awwe nu beriman istri nu beriman kalalaki anu musrik kening beda antara jeng potongan anu tadi sabab anu pertama tadi alasan anu kedua bahwa lamun lalaki nanu iman masih bisa menguasai istri masih bisa ngendalikan istri bahkan nepi kasing asub islam seperti terjadi ketika Sayyidina Usman bin Afan itu nikah ke istri anu beragama Yahudi upam itu lepat ketika sahabat Tolhah sahabat Zubair itu ogen nikah ke istri anu agamana Yahudi walaupun kemudian belakangan itu asub islam jadi nuta dema lalaki ayah bisa ngajaga bisa nguat bahkan bisa ngajak tapi lamun lalaki nanu musrik lalaki nanu non muslim istri nanu muslim maka iya berbahaya sahabat ketika nikah istri kalalaki maka istri kudu taat karena jadi lalaki maka ada ayat selanjutnya ula ikayad una ilan nar sahabat lalaki lalaki iya bisa jadi ngajak itu islam istri-istri anu beriman asup karena agama jadi potensi bikin keluar agama islam lewi kuat tenimbang anu tadi sabab naun sabab istri kudu nurut kalalaki maka lanjut tanana wala abdum mu'minun khairun mim musriki walau ajabakum lewi alus keneh kawin jeng abid anu iman kawin jeng lalaki anu biasa biasa aja kaseplah biasa standar daripada kawin jeng lalaki anu putus iman sana jen itu lalaki menarik perhatian anjin atau menarik karena hati anjin jadi ayah dua 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 hukum anu berbeda beda sahabat menawan tadi ula ikaya do'una ilan nar bahwa lamun lalaki nanon muslim lalaki tesa iman jeng istrina istrina beriman apakah bisa lalaki na etah ngajaga toleransi ngam menang istrina ngalakukun aktivitas aktivitas keagamaan nah berbeda jeng salak ina muntadi mun lalaki mu'min masih bisa keneh kemungkinan bikin toleransi tapi mun lalaki nanun muslim mungkin lebih sedikit toleransi tiba tadi maka dia ngawanti wanti Allah bahwa musrikin itu bisa ngajak karena jalan naraka maka seorang Allah wallahu yanu ilal jannati wal magfiroh mending keneh milih lalaki anu beriman kumahawai kondisina sana jalan kondisina kurang dipikar sep sana jalan kondisina ya kasep mantelah tawa tebung har biasa biasa tapi soleh maka istri maka luhur kondidu luhur istri men men pasangan tinggal track record na kumaha akhlak na kumaha perilaku na ulaku pedah ningali wah yuma kasep kawas artis korea mulus kasep bodas adu ningali anu kesemek hidung lutik hirup di ah tidak tinggal tinggal acan mulai tak menjadikan batong anak tapi nupang hal anak kah hiji ketika istri nyari pasangan tinggal akhlak tinggal kepribadian utam adalah saiman orang agama nasar huwant maka dua akhlak kepribadian anak sosial halus nanti mulai nevika ketika kulantaran orang kes ngebet ngebet bogoh akhirnya hentum memperhatikan pertimbangan pertimbangan etak ketika kes jadi akan nikah ya ada ngeran ngeran ages kawin ntar dina ker bogohan itu ditutup tutup lalaki kerbo bogohan diharapun awwe karena di kerbo bogohan mas segala ditutup tutup no halus halus ditemrakan hayang hitut ditahan ketika kes kawin makapan hitut tadi seberang sebereng kadang karena irung bersare purudut hitut udang sare gebre hitut ngorong dimana wai kan gitu adik kawin ngoboro ngorong bersin oke kapan biasanya bersin bebas bersin kapan dijaga lalaknya padahal besrin bersin biasanya masih bisa diatur gencin, batuk masih bisa kainnya di-dehemkan akhirnya ditahan-tahan wah, kesemulak akhirnya terap, pindahnya hitut karena terap terapnya bawa kebos, kebosnya bawa hitut ketika kesnikahan, tadinya ditutup akhirnya terbuka, ih gening, kie dari istri teatan, terkadang istri terkadang, ekspektasinya itu terlalu tinggi ini kali pasangan wah, iya pasangan pasti jadi imam wah, soleh, wah, pasti romantis bayangannya, hayang diberi kembang, unggal poe kembang melati bayangannya, hayang dipuji-puji begitu, hayang diagung-agung ternyata, jengke buktian anak itu beda ini seperti kie kadang, dedinya tadi, di awal bahwa nyari pasangan kudu memang sama-sama kuat akhlaknya masing-masing sing kuat, sing alus sehingga pasangan suami istri itu jadi fondasi anu kokoh dia ngebangun rumah tangga saacan kebangunan atau beban-beban selanjutnya bakal datang malah kudu sing serasi sing kokoh sing kuat hanya kitu lelaki lelaki ketika milih pasangan ulah berbeda gelis naungku ya anu gelis lah oke lah tapi perhatikan ya akhlak perilaku udah dipilih ya santri istri oke gitu ini nge-lil lelaki dia pernah mondok dia mana mondok oh di al-hasan pernah ngawas eh ngawas naon oh terus ngawas safina terus tamat tujuh kali ngawas fathul kori bahkan bajuri terus bulak balik alfiah serebubet katalar timimiti kenepika handap bahkan dibalikin oke bisa jurumbiah malah ges cetek ketama ahlak lelbanen ges tamat sebab beraha balik nepika opat cilidna oke tecukup kungan sajilid dua jilid nepika opat cilid tapsir jalan lain ah terus bulak balik ketama tinggal dikicipan oke maca kitab bagas nyerebet ngalok ngesti kudung ngalogat curat coret dina kitab di pelong kenungkul pulpen lumpang sorangan hebat santri nah itu jadi patokan utama lain penghulana kaset bahkan terkadang orang kudung ngejaga emosi atau rasa orang ketika pepanggih jeng pasangan orang ibu baiklah laki atau istri ayah hadis nabi giningan terkenal ahbib habib baka cintailah seseorang sewajarnya bencilah seseorang sewajarnya sabab namun sabab emosi atau perasaan etal amun berlebihan maka bakal diluar porsina anu akhirna bakal ngarugikan ke diri orang sorangan ketika bogoh bogoh cinta 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 sehingga nutupan karena kagorengan kagorengan anak sehingga orang bisa jangan benerkan ketika ayah kesalahan sebab bogoh cinta Sebab bobo Kudu nama kan digaing A Upami hoyong jantan imam Sing rajin ngaos Sing rajin ibadah Kapan neng Jadi makmum Ini upami imam Keplak-keplu kawas gitu Rekumaha abdi Putra-putra Kan gitu Jadi bisa ngoreksi Jadi Tahan Itu efek jelek Nalamun orang terlalu berlebihan Dina emosi Dina rasa Ya gitu deh Dina Ambek kabatur Benci kabatur Namun terlalu berlebihan Ya bakal nutupan kealusan Nudi keluarga ngu batu Setiap manusia bakal masing-masing Ngebogaan kealusan Ayah kekurangan Ayah kelebihan Ayah kegorengan Ayah kealusan Ketika muncul kealusan Tapi kulantaran orang ditutup Kurasa benci Sehingga kealusan Untuk muncul Untuk tinggali ke orang Nah itu kan Tadil Dina Al-Quran kan jelas Anjin Ulah nepeka Nga musuhan Kamusu anjin Sehingga anjin Bersikap Tidak adil Sana jan itu musuh Orang tetap Kudu berlaku adil Kudu berlaku alus Itu Amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum Walatun kihul mushrikina hatta yukminu Walabdun mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum Aulahika yad'oon ila al-Nar Wallahu yad'oo ila al-Jannat wal-Maghfirat bi-ibnih Wayubayyinu ayatihi lil-Nas l'allahum yatadakkaroon Sadaq Allahul Al-Azim Kalamun qadimun la yumalu si ba'uhu Tanazahaaan qawli wa fi'ali wa niyati Amin bihi astashfi mi kulli da'im wa nuruhu dalilun Li qalbihi najahli wa hairati Faya rabbi adiani bi sirri hurofi Eeeh